Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya anak-anakku Pak guru-guru berharap kalian berada dalam keadaan sehat walafian Bersama dengan keluarga di rumah Tak terasa pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tema yang keempat Di kelas 2 di semester genjil ini Mudah-mudahan tema demi tema kalian bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya Kali ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah Lingkungan sehat di rumah Bagaimana lingkungan sehat di rumah? Tentu rumah itu adalah rumah yang bersih Kemudian keluarga yang rungkun, aman, damai, dan tenteram Rumah adalah tempat tinggal manusia Rumah diperlukan oleh setiap manusia Rumah gunanya untuk berlindung dari cuaca, beristirahat, serta berkumpul dengan keluarga Rumah yang sehat tidak harus besar Tetapi rumah yang bersih dan rapi Rumah harus dibersihkan setiap hari Membersihkan rumah adalah kewajiban pengguna rumah Rumah yang bersih akan membuat kita menjadi betah dan nyaman Apa saja bagian rumah itu? Bagian-bagian rumah itu meliputi yang pertama adalah Ruang tamu untuk menerima tamu Kemudian yang kedua Ruang keluarga untuk berkumpul bersama keluarga Yang ketiga, ruang makan untuk makan bersama keluarga Kemudian ada yang keempat, yaitu ruang dapur untuk memasak Yang kelima, ruang tidur untuk beristirahan Yang keenam, tempat cuci untuk mencuci piring dan lainnya Kemudian yang terakhir, yaitu kamar mandi dan wc Untuk membersihkan diri Persatuan dan keberagaman di rumah Nah, anak-anak Ketika kalian berada di rumah Ada istilah Persatuan dan keberagaman di rumah Kalian harus hidup rukun Harus saling memahami keberagaman Ataupun hobi pada setiap individu kalian Halaman rumah merupakan tempat penuh pesan Di sana keluarga bisa saling bekerja sama Ataupun kerja bakti bersama Di sana keluarga saling berkumpul Dan saling bercerita satu sama lain Di sana juga tempat berolahraga pada pagi hari Tetapi tidak pada pagi hari saja ya Bisa sewaktu-waktu untuk berolahraga di halaman rumah Hidup dengan kebersamaan itu sangat menyenangkan Kebersamaan merupakan perwujiban dari sikap persatuan Beberapa sikap yang harus dimiliki oleh anggota keluarga Nah, anak-anak Berikut sikap yang kalian harus memiliki di dalam anggota keluarga Yang pertama yaitu Kita harus saling mencintai sesama anggota keluarga Kemudian yang kedua Harus mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga Yang ketiga Mengembangkan sikap tengah rasa Yang keempat Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Yang kelima Saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah Kemudian yang keenam Menghargai orang tua Kemudian selanjutnya anak-anak Lingkungan rumah yang tidak sehat Bagaimana lingkungan rumah yang tidak sehat? Kita perhatikan gambar berikut Ini ada beberapa barang yang berantakan Bahkan rumahnya kotor dan tidak disapu Nah, bagaimana? Kita memujakan lingkungan rumah yang sehat Bukan yang tidak sehat Nah, ini ada beberapa ciri-ciri rumah yang tidak sehat Tidak adanya jendela Udaranya kotor dan banyak sampah di rumah Sumber airnya kotor Tidak mempunyai pembuangan yang baik Tidak memiliki pembuangan sampah Dan tidak memiliki halaman Contoh-contoh perilaku menjaga kebersihan Ini berikut contoh-contoh Yang mungkin bisa kalian terapkan Atau bahkan sudah kalian terapkan Bersama dengan ayah bunda Mama papa Maka adik dan lain sebagainya Ketika kalian berada di rumah Apa saja perilakunya? Menyapu tiap ruangan Membersihkan kamar mandi WC dan tempat mencuci Menata tempat tidur Ngepel lantai Membersihkan dapur dan meja makan Mencuci piring dan pakaian Membersihkan halaman dan menatanya Kemudian mengelap jendela Guru-guru yakin? Di antara beberapa poin yang ini Kalian sudah bisa melaksanakannya Manfaat hidup bersatu di dalam rumah Apa saja anak-anak Yang pertama Kehidupan akan menjadi lebih harmonis Kemudian yang kedua Menghasilkan komunikasi yang baik Yang ketiga Keadaan lebih aman dan tentram Yang keempat Terciptanya rasa Kebersamaan antar anggota keluarga Kemudian yang kelima Keluarga tidak mudah tergoyahkan dan hancur Kemudian selain itu juga Ada suatu kerugian Apabila kita tidak bisa menjaga Persatuan dan kesatuan di rumah Apa saja itu? Ini yang pertama Terjadi perterengkaran dalam keluarga Yang kedua Keluarga mudah tergoyahkan Yang ketiga Pekerjaan lama selesai Yang keempat Kurangnya kerukunan dalam keluarga Kemudian yang kelima Kurangnya keagraban dalam keluarga Nah anak-anak Ini kerugian-kerugian Yang apabila kita tidak bisa bersatu di dalam rumah Maka inilah yang harus kita hindari Yang harus kita pertahankan adalah kita Menjadikan diri kita sebagai fungsi yang baik Di dalam keluarga kita masing-masing Terima kasih anak-anak Tetap semangat Selalu jaga kesehatan Semoga kita semua Selalu berada dalam lingkungan Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh